Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam semangat sekali kau ya ialah ya jadi tema kita hari adalah berpetualang ke hutan ya ya hutan napak hutan lindung ya jadi kita akan ekspor nanti minat-minatang apa saja yang ada di situ ya berani kau menangkapnya enggak jadi kita akan mengekspor nanti binatang apa saja yang ada di hutan sana ada rimau sih kalau rimau nggak berani juga tuh kenapa nanti gigitnya sakit sakitnya dimana ya gimana digigitnya lah Oh kerasa sakitnya tuh disini iya berarti lagu itu iya kemana nyanyi lagu sakitnya ku disini jadi langsung aja kita kesana kan ya kamu sendiri aja ya jadi kita udah ketemu batang air batang air ini banyak ikannya tapi kalau nggak salah ikan ini ikan larangan ini ya ikan larangan jadi kita berkembang nanti di hutan lindung sana baru satu tahun baru satu tahun jadi saya melihat ada lubang apa ini lubang ular lotakkan lubang saya mau kabilang lubang ular terus lubang ular ini ularnya kurasa udah tergini ya gua enak disini Wow bang ular atau lubang tikus atau lubang buah ayah lubang buah ayah ya kenapa ini itulah senyanyi mana kamu yang penjuluk kenajaya nanti keluar di cokonya kamu eh berasa lubang tikus ini soalnya ada batu sawit yang bawa batu sawit lubangnya sangat dalam kedalam ya jadi nggak ada sini langsung aja kita kesana kita melintasi air ya kalau kamu nggak payah melintasi air ya cobalah dihukum aku kan airnya sangat besar jadi lindungan ada disana jadi langsung aja kita kesana ya ya Hai 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 maka kamu Hai jadi hutan lindungnya itu jurang Hai ini sebenarnya ini sebenarnya gak hutan lindung ini apa tapi berhubungan ada kebon masyarakat di atas jadi ini ada tebing jadi hutannya ini dilindung supaya menghindari lonsor kan jadi hutan lindung itu sebenarnya kecilnya kan hutan lindung supaya jangan lonsor aja ya tapi kamera itu tampak kamu ya nanti gumpuh-gumpuh pula sebenarnya penahan air terjun ini ini ya penahan terjun apa ya air jadi kebon di atas terus kebon kelapa sawit ya jadi saya tadi melihat anak burung terbang di atas jadi saya lihat ya anak burung kami itu ya nampaknya Riki Inggrana termenuju ke atas di atas dia bergerak dia bergerak kayak bau buahnya jadi di atas ini sangat bagus iya kan Riki Inggrana hampir hilang kemana kamu hutan lindung ini sangat cantik iya akarnya itu sangat bagus-bagus ya iya jadi di atas ada kebon ini kebon kelapa sawit iya jadi itu ada pohon arena mana pohon arena iya gimana kamu bawa ke ini pohon arena jadi jalan ini sangat bagus sebenarnya saya kira ini jalan apa ini jalan di doser bukan jalan di doser jalan harimau jalan 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 apa namanya jalan babi iya jadi langsung nanti kita ada ke bawah ya karena aku mau jatuh ini jadi ini ada apa ini ya ada apa ada akar itu akar itu berdiri wah itu apa itu otan oh iya berarti ini batang rotan ini iya dari sini batang rotan ini bau berbuah ini kalau berbuah kalau berbuah manis sekali ini buahnya itu ini sekali seperti 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 garam wow ada mutiara mana mutiara ini mana 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 ada mutiara wow ada buah kayu buah kayunya itu mutiara itu itu bisa dimakan ini gak ada suara apa itu ada mohet banyak di atas iya batang kayu itu sangat bagus sebenarnya iya tapi saya kira ini makanan racun ini iya soalnya kalau makanan apa itu dimakan burung gitu itu ada buahnya juga gitu mana iya wow buah apa ini iya kenapa di batangnya dia berbuah ini buah akar ini oh iya iya buah akar gak kepundung itu jadi buah akar ya seperti jeruk ya seperti jeruk ya seperti jeruk saya penasaran apa apa isinya ya apa isinya di dalam seperti jeruk sebenarnya ya dan tak ada apa-apa bahan apa harum ini ada akar ya rotan juga lagi biasanya rotan ini mau berbuah ini iya menjadi buah mano tapi sangat jauh ke atas iya sangat manis ini buah itu iya iya pos pos kalau manjat nanti terjatuh paru kena panjat pula kamu iya bisa jadi ini ada buah akarnya mau kamu jual itu enggak tahu aku ini contoh buahnya ada buah akar iya iya entah beracun entah tidak beracun entah enggak jadi ini macam buahnya iya tapi saya kira ini beracun ini soalnya disini banyak gerombolan apa pohon beracun bukan pohon beracun gerombolan kira monget iya tapi kenapa tidak dimakan orang itu lantaran beracun iya kira itu kalau beracun enggak dimakannya itu tahu racunnya ya tahu racun dia langsung aja kita ke bawah di bawah itu ada sungai wow ya dan juga ada jembatannya sebenarnya itu ada jembatannya gimana itu kalau kamu yang enggak susah tapi aku lihat jadi disini banyak akar-akarnya iya aku mau selongser ke sana iya kamu selongser selongser aja dan itu jembatannya ya pulau ya kurasa apa itu pulau pikago pulau pikoga ada kurasa ikan tongkolnya itu hiunya pun kurasa ada itu ada apa ada apa jadi ada kurak-kurang ya kurak-kurang ini adalah kurak-kurang air ini iya nama latinnya saya enggak tahu tapi kalau bahasa kitanya kura-kura ini adalah kurak-kurang emas iya jadi kurak-kurang itu tadi hanyut-hanyut dia ke situ iya di sini ikannya sangat banyak ini iya soalnya ini adalah ikan larangan ikan larangan masyarakat di sini oh ikan emas ikan apa arti larangan itu larangan itu adalah tradisi ini sebenarnya tradisi masyarakat melarang ikan jadi satu kali satu tahun itu baru bisa diambil kalau belum waktunya belum bisa ya kalau belum waktunya belum bisa diambil itu masih ikannya ya itu anak-anak itu kondisi orang itu kurasa itu jadi ini kita pengapa ini kamu gulai jadi kura-kura itu jadi dia melindungi dirinya dengan masuk ke dalam jangkang-jangkang itu dia punya kaki nih jadi kalau kita mau kepalanya itu keluar kita cucuk dari ciritnya masih keluar itu jadi kita masukkan lagi ya masukkan lagi jadi kalau kita mau kepala yang itu keluar kita juluk-juluk lah pantatnya itu iya jangkang-jangkang iya 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 ini kura-kura ini kura-kura jantan ini kura-kura emas ini namanya ini iya bagus ini kura-kura ini makanannya apa anak-anak ikan wow anak-anak ikan itu makannya itu cacing-cacing makannya itu iya jadi saya kira dia lagi itu berhubungan anak ikan banyak disini iya lagi mencari ya lagi-lagi mencari anak ikan ini iya jadi kura-kura ini gimana kita bawa pulang kita pilihara atau kita ternak pilihara dengan ternak sama itu goblok iya 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 jadi kura-kura ini kita lepas aja lah kan iya iya panggung cuma satu ekor iya kita lepas jadi kita lepas lagi nih lah nah ditaknya supaya dia berkembang lagi kan iya jadi disana saya mau lihat apa ini apa banyak geronggolan apanya banyak geronggolan ikan ikan iya ada apa nampak berarti disini banyak kura-kura ini iya sekarang anak kura-kura ini ini ada satu lagi ekor anaknya iya anak kura-kura yang tadi itu tampak di kamera tampak kalau di jam tapi anak itu baru kurang kecil iya belom besar ya kurang kecil berarti yang tadi itu adalah papaknya tadi kan iya kalau ini anaknya nih ibunya kura-kura meninggal ya jadi di kura-kura itu sarangnya apa ini apa ini namanya lintah itu lintah ini kelepas sekitanya tapi baru anak kan ya berarti asalnya dari kura-kura itulah ya berarti kura-kura ini jadi kita lepas segala semua kan supaya berkembang biak mereka lagi ini adalah apa ini dilindungi sebenarnya ini iya tapi dilindungi itu apanya ikannya ya bukan kura-kura nya ya bukan kura-kura nya mau kamu jadi kura-kura mau jadi apa kura-kura jadi kura-kura iya inak juga ya dari kura-kura itu kenapa bisa berlindung iya kalau ada bom masuk kita ke dalam kan iya jadi kesana kita lagi kamu bom-bom saya melihat disana sangat dalam lah banyak airnya ya ini sih ikannya itu sangat banyak iya oh iya iya tapi disini kan gak bisa ditangkap kan iya ini gak ada ikan dari sini apa ada ikan dari sini mana wah apa itu umbolo aceh adekan gabus kalau umbolo aceh adekan gabus tapi saya kira siap bertengkar ini iya iya tapi ikan ini gak bisa ditapa kita ambil kita ambil soalnya ini ikan yang dilindungi kan iya jadi kita lepas aja lah itu banyak ikan dari kita iya jadi kita lepas ya iya itu ada ikan satu lagi nampaknya ikan nila itu tuh tampak kalau aku nampakku tampak kan di kamera tampak enggak 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 jadi yang ikan ini kita lepas aja lah kan iya jadi kesana kita lagi iya di sini di sini adalah sarangnya pura-pura ya iya jadi ikan lah sangat banyak tapi ikan itu gak bisa ditangkap iya berubungan ini ikan larangan iya jadi di sini pemandangan itu sangat bagus iya pengen manji aja saya rasanya iya di sini di sini lubangnya sangat dalam lubangnya iya 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 jadi di sana lubangnya itu sangat dalam iya tapi sayang kamera gak bisa dibawa kesanangan iya lubangnya itu sangat dalam seperti gua iya airnya pun sangat dalam iya iya seharian di sini enggak jadi kita akhiri dengan wabila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe komen dan subrek